7. Tanda Allah SWT Sayang Kamu Memberikan Cobaan Cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Anda berupa salah satu cara yang ditunjukkannya sebagai bentukan sesayang agar kita bisa bersabar menghadapi musibah dalam Islam Karena jika Anda lulus maka Allah SWT akan memberikan bonus dan meningkatkan derajat Anda di hadapannya Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Kami akan menguji kamu dan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Ambiyah ayat 35 Terjaga dari kehidupan di dunia Ya sungguhnya Allah SWT akan menjaga hambanya yang beriman dan dia mencintai seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian karena kalian takut pada kematiannya Hadis Riwayat Al-Hakim Ibn Abi Hassim dan Al-Bayhaqi Dengan adanya kesolehan Orang yang soleh merupakan salah satu hamba yang disayangi oleh Allah SWT Kesolehan merupakan anugerah yang tiada bandingnya Allah SWT memberikan ininya pada yang dia cintai dan pada yang dia benci Tetapi dia tidak memberikan kesadaran beragama Kecuali kepada orang yang dicintai Maka pada siapa yang diberikan kesadaran beragama oleh Allah SWT berarti dia dicintai olehnya Hadis Riwayat Imam Ahmad Al-Hakim dan Al-Bayhaqi Memahami Agama Kemudahan dalam hal termahaman mengenai agama akan diberikan oleh Allah SWT secara bertahap sedikit demi sedikit Hambanya akan dituntun menuju ke jalan yang benar dan berbagai petunjuk tertentu sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dengan baik Adanya Kelembutan Kelembutan yang ada di dalam hati dan setiap tindakan dari dalam diri anda merupakan salah satu anugerah dan kesisa yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya Jika Allah SWT menginginkan kebaikan penghuni satu rumah maka dia masukkan kelembutan Hadis Riwayat Imam Ahmad Al-Hakim dan Ad-Limizi Mudah melaksanakan perintahnya Kemudian apabila hati merasa tentram dan terdorong secara terus-menerus untuk menjaga ibadah ataupun melaksanakan perintahnya baik itu ibadah wajib ataupun sunnah bisa dikatakan sebagai salah satu tanda kesisa yang diberikan Allah SWT kepada kita Sulit untuk melakukan kemaksiatan Dan ada banyak tanda kesisa yang Allah SWT pada hambanya yakni akan merasakan kesulitan pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat Ia tidak mungkin bisa melakukannya dan mudahkan Allah SWT selalu menjaganya Wallahu'alam bisawab